Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa dan hebat Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya dan sistem pencernaan hewan ruminansia Jenis-jenis iklan berdasarkan medianya Iklan, apa itu iklan? Iklan adalah berita atau pesan yang digunakan untuk mendorong atau membucu orang lain Agar tertarik dengan imbauan barang atau jasa yang diinformasikan Tujuan iklan yaitu memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada halaya umum Dua, menginformasikan, membucu dan mengingatkan halaya umum terhadap produk atau jasa yang ditawarkan Ciri-ciri iklan Satu, menggunakan kata yang positif dan komunikatif Dua, bahasa yang digunakan bersifat mempengaruhi Tiga, menggunakan bahasa yang singkat, sopan dan jelas Empat, isi iklan bersifat jujur dan objektif Lima, bahasa mudah dimengerti Enam, bahasa menarik dan memikat Berikutnya adalah jenis iklan berdasarkan medianya Iklan berdasarkan medianya dibagi menjadi dua secara umum yaitu iklan media cetak dan media elektronik Iklan media cetak Iklan media cetak adalah jenis iklan yang disuperluaskan melalui media cetak Iklan ini dibuat dalam bentuk nyata dan dipasang dalam bentuk cetak Contohnya, iklan baris dan iklan kolom yang terdapat di koran, majalah, brosur, pamflet, baliho, dan lain-lain Berikutnya adalah iklan media elektronik Iklan media elektronik yaitu iklan media yang menggunakan dan penyebarannya menggunakan media elektronik Contohnya, iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet Berikutnya kita akan belajar sistem pencernaan pada hewan pemamah biak atau yang disebut dengan hewan ruminansia Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua langkah Pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi Berikut adalah organ pencernaan hewan pemamah biak atau ruminansia Organ pencernaan hewan pemamah biak meliputi Rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus Berikutnya adalah sistem pencernaan hewan ruminansia Hewan ruminansia lambungnya terdiri dari empat yaitu retikulum, abomasum, omasum, dan rumen Berikut ini adalah perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia Untuk lebih jelasnya, kita lihat diagram berikut ini Makanan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ke esofagus, kemudian ke rumen Di dalam rumen, pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri dan gerakan mengadu oleh dinding rumen Kemudian menuju mulut Dalam mulut, terjadi pengunyan kembali makanan dengan bantuan kiki dan air liur yang ada di rongga mulut Dari mulut, kemudian menuju ke retikulum Di dalam retikulum, terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa Dari retikulum kemudian menuju ke omasum Setelah dari omasum menuju ke abomasum Di abomasum inilah pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat Itulah perjalanan makanan pada hewan ruminansia Terima kasih telah menonton!